Puluhan kerangan bunga mengiringi acara pemakaman Kepala Pelaksana BBBD DIY, Biworo Yuswantono, bertepat di rumah Duka Dusun Ngrojo, Kembang Nanggulan, Klonprogo, Serinsiang. Selain warga sekitar, sejumlah pejabat dari lingkungan pemerintah daerah Provinsi DIY juga nampak turut hadir dalam acara ini, termasuk Wakil Gubernur DIY Pakualam X. Suasana Duka Cita terasa di kediaman almarhum Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Biworo Yuswantono, Dusun Ngrojo, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Klonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah tazia berdatangan silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Selain warga sekitar, sejumlah pejabat dari pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut hadir. Salah satu di antaranya adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Pakualam X. Puluhan karangan bunga juga memenuhi rumah duka almarhum yang wafat pada usia 60 tahun, Minggu 2 Juli 2023, pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Lahir 17 Agustus 1963, almarhum akhirnya mengembuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan penyakit stroke dan sempat dirawat di rumah sakit Betesda Yogyakarta selama kurang lebih satu bulan terakhir. Ini adik kami ini sangat baiklah kibadinya, tidak pernah marah, selalu siap menolong keluarga, membantu keluarga. Pokoknya ya bahkan mungkin di mata masyarakat dan kantor pun saya kira Pak Yusinnya atau adik kami ini termasuk orang baik. Kejujurannya, dia kejujur, tidak mau main-main dalam pekerjaan, dia selalu disiplin, apa yang ditugaskan selalu dilaksanakan dengan baik. Kebergian almarhum Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Biworo Yuswantono, meninggalkan seorang istri, dua orang anak, dan tiga orang cucu. Almarhum dimakamkan Senin 3 Juli 2023 bertempat di pemakaman setempat Dusun Ngerojo, Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan kampung halaman almarhum. Demikian Jadmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Kulonprogo.